Sebelumnya viral di media sosial kisah pilu seorang tukang ojek bernama Puji Santoso 59 tahun yang sepeda motornya dibawa kabur oleh sang penumpang pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020. Puji yang hanya berniat melaporkan kehilangan motor justru dibuat terkejut lantaran mendapatkan hadiah sepeda motor dari pihak kepolisian. Dikutip dari kompas.com diketahui awalnya Puji datang ke Polres Lebak untuk mengurus laporan. Ditamani oleh anaknya menggunakan motor pinjaman dari kerabatnya. Seusai mengurus laporan di Satuan Risersa Kriminal Polres Lebak, Puji justru dikejutkan dengan pemberian sepeda motor. Diketahui motor tersebut diserahkan langsung oleh waka Polres Lebak Kompol Ari Sakmoko. Puji pun langsung memeluk sang waka Polres dan mengatakan motor tersebut akan digunakan untuk mengojek seperti sebelumnya, tetapi dengan lebih berhati-hati. Sementara Ari mengatakan bahwa motor yang dihadiahkan kepada Puji dalam kondisi sama persis dengan motor sebelumnya yang dibawa kabur dari jenisnya Tahun Keluar hingga Warna. Selain itu, motor tersebut sudah lunas beserta dengan BPKB-nya. Mengenai perkara yang dilaporkan oleh Puji, Ari menjelaskan bahwa pihaknya akan segera mengembangkan kasus tersebut dan mengejar pelaku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!